Saudara tim DVI dan juga Bidokus Folda, Papua Barat berhasil mengidentifikasi 5 jenazah korban kebakaran diskotek 00 di Kota Sorong. Kelima jenazah teridentifikasi berdasarkan DNA. Jenazah 3 laki-laki asal Palu, Makassar, Malang, dan juga Palopo, Makassar. Dua jenazah berkelamin perempuan asal Bandung dan Jakarta. Kelima jenazah akan diberangkatkan ke daerah asal pada Sabtu pagi. 15 jenazah berhasil diidentifikasi dan dua jenazah lagi diupayakan segera diungkap DNA dan juga identitasnya. Hari ini Rabu, tanggal 2 Februari 2022, tim DVI berhasil mengidentifikasi lima jenazah. Yang pertama, jenazah dengan nomor PM 007 dan nomor AM 017, teridentifikasi sebagai Ananin Novalia. Asalnya dari Provinsi Jawa Barat, ini teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan gigi, medis, dan properti. Kemudian yang kedua, jenazah dengan nomor PM 005 dan nomor AM 011, ini teridentifikasi sebagai Reduan Dodok. Asal dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan medis dan properti. Yang ketiga, jenazah dengan nomor PM 008, itu matching dengan nomor AM 001, teridentifikasi sebagai Midyanti Ariesta Anugrah, asal dari Provinsi Sulawesi Selatan, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan medis dan properti. Nomor empat, jenazah dengan nomor PM 007, itu matching dengan AM 006, teridentifikasi sebagai Nur Kalsum, itu asalnya dari Provinsi Sulawesi Selatan, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan medis dan properti. Kemudian nomor lima, jenazah dengan nomor PM 009, itu matching atau cocok dengan nomor AM 012, teridentifikasi sebagai Arum Ainun Yakin, itu asalnya dari Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan medis dan properti.